Pemkot Surabaya bersama TNI Polri memperketat pengawasan di malam Tahun Baru minggu besok. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat melalui Forkopimcam berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK untuk menggelar acara Tahun Baru di masing-masing wilayah. Pola ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya potensi kepadatan akibat penumpukan mobilisasi masyarakat yang mengarah ke titik tertentu di Surabaya, khususnya pusat kota. Eri menyebut, skema pengamanan dari skala kecamatan sama seperti yang dilakukan saat malam Tahun Baru 2023 dan dinilai efektif mencegah pergerakan masyarakat. Jadi kita sampaikan posisi itu ada di masing-masing kecamatan, ada kegiatan di kecamatan. Jadi kami nanti sudah meminta camat dengan LPMK kecamatan, sudah membuat kegiatan ya, sehingga bisa bergeraknya di dalam satu kecamatan, satu kecamatan. Sudah bergerak, terputar di Surabaya. Tahun kemarin juga Alhamdulillah, hal itu juga efektif. Karena ini gerakannya bukan gerakan pemerintah kota sendiri, bukan gerakan polis tapi sendiri, bukan gerakan TNI sendiri, tapi ini gerakan bersama dengan TNI, Polri, dan pemerintah kota. Jadi ada yang skala kota, ada yang skala kita makan di selanjutnya. Untuk pengamanan skala kota sudah dikoordinasikan dengan pihak TNI dan Polri. Nantinya patroli akan melibatkan petugas gabungan dengan melakukan penyekatan di wilayah pintu masuk Surabaya. Seperti di Bundaran Waru, sisi masuk frontage Jalan Ahmad Yanni, Surabaya. Penyekatan untuk menjegah masuknya arah-arakan atau konvoy dari luar kota ke Surabaya. Atiko Hasan, JTV Selamat menikmati! Terima kasih.